Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 7 bertemu lagi dengan Ibu Tuti Dalam materi pertemuan pagi hari ini Kita akan membahas mengenai Ciri-ciri iklim di Indonesia Dan pembagian iklim di dunia Anak-anak silahkan mempersiapkan Buku paket, buku catatan Atau mungkin kalian bisa juga menyiapkan atlas Apabila di rumah kalian mempunyai Ya, pagi hari ini kita akan membahas mengenai iklim Tetapi sebelum kita membahas iklim yang ada di Indonesia dan di dunia Kita membahas dulu mengenai cuaca Cuaca dan iklim hampir sama Tetapi nanti ada perbedaannya Tidak pun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah Setelah kalian mengikuti pembelajaran pagi hari ini Maka diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian iklim Menyebutkan unsur-unsur yang mempengaruhi sebuah iklim Menjelaskan ciri iklim di Indonesia Menyebutkan iklim yang ada di Indonesia Dan menyebutkan pembagian iklim di dunia Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pagi hari ini Oke, kita mulai pengertian iklim itu apa Tapi sebelumnya kita akan mulai lebih dahulu dengan cuaca Cuaca adalah keadaan udara pada waktu tertentu yang relatif sempit Di mana cuaca setiap saat selalu berubah-ubah Contoh, Jakarta hari ini mendung Jerebon cerah Dan lain sebagainya Jadi ciri khusus dari cuaca adalah Terjadi pada waktu yang singkat Di wilayah atau daerah yang sempit Misalnya di Solo, di Jakarta, di Jerebon, di Jogjakarta Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah-daerah itu Masuk pada cuaca Oh kok panas, hujan Nah, itu berarti cuaca Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut dengan meteorologi Sedangkan iklim Ini penjabaran yang akan kita bahas nanti lebih lanjut Adalah rata-rata cuaca atau udara di suatu wilayah luas Dalam jangka waktu yang lama Ini yang membedakan dengan cuaca Ya, iklim itu waktunya lama Wilayahnya luas Contoh iklim misalnya Tropis, sedang, laut, hangat, dan sebagainya Biasanya iklim sifatnya konstan Tidak berubah Ya, itu bisa terjadi Kurang lebih Misalnya minimal 30 tahun Jadi sudah dipelajari para ahli terlebih dahulu Nah, ilmu yang mempelajari iklim disebut dengan klimatologi Untuk lebih jelasnya misalnya Benua Asia Dengan benua Eropa Maka kemungkinan iklimnya akan beda Nah, perbedaan pokok antara iklim dengan cuaca Terletak pada satu waktu dua tempat Di mana cuaca waktunya itu sebentar Sedangkan iklim waktunya lama Cuaca tempatnya relatif lebih sempit Sedangkan iklim tempatnya relatif lebih luas Jadi sudah ibu berikan Cuaca hanya satu daerah atau satu kota Tetapi kalau iklim bisa mencakup satu negara Atau satu region Atau bahkan satu benua Satu negara misalnya Indonesia Region atau regional misalnya Asia Tenggara Kemudian satu benua misalnya Asia Dengan benua lain akan beda Selanjutkan berikutnya adalah unsur-unsur yang mempengaruhi iklim Yang pertama adalah suhu Dua, udara Maaf, tekanan udara Tiga, kecepatan angin Dan empat adalah kelembapan udara Lanjut pada ciri iklim di Indonesia Ciri iklim di Indonesia Ada kemungkinan bisa berbeda dengan negara lain Apalagi negara itu tidak satu benua dengan Indonesia Ciri utama iklim di Indonesia adalah Suhu udara tinggi sepanjang tahun Rata-rata 27 derajat celcius Karena apa? Karena kita menerima penyinaran matahari sepanjang tahun Kemudian curah hujan tinggi Nah itu tiga ciri utama iklim yang ada di Indonesia Kita ulangi Suhu udara tinggi sepanjang tahun Kurang lebih 27 derajat celcius Kemudian curah hujan tinggi Dan penyinaran matahari sepanjang tahun Nah iklim apa saja yang ada di Indonesia anak-anak? Iklim yang ada di Indonesia yang pertama adalah iklim musim atau iklim muson Iklim ini dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu Kalau seperti di Indonesia misalnya setiap 6 bulan sekali Iklim musim terdiri dari angin muson barat Yang bertiup sekitar bulan Oktober hingga April Bersifat basah sehingga di Indonesia membawa musim penghujan Ini materinya sudah dijelaskan Pak Arte pada minggu kemarin Sedangkan angin muson timur itu bertiup mulai bulan April sampai Oktober Sifatnya kering dan mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau Yang kedua iklim tropis atau iklim panas Daerah Indonesia terletak pada garis katulistiwa Otomatis akan mengalami iklim tropis dan bersifat panas Dimana hanya memiliki dua musim Yaitu musim kemarau dan musim penghujan Kemudian yang ketiga adalah iklim paut Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia Dengan memiliki daerah maritim yang luas Hal ini mengakibatkan penguapan air laut menjadi udara yang lembab dan curah hujan yang tinggi Sekarang kita lanjutkan pada pembagian iklim di dunia Pembagian iklim di dunia ada beberapa Di antaranya disini ibu sebutkan berdasarkan gambar yang ibu tampilkan Yaitu iklim sedang, maaf iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim tropis Di tengah menunjukkan garis katulistiwa pada 0 derajat itu adalah negara-negara yang terletak di daerah itu Maka beriklim tropis Kemudian pada sisi atas dan bawah setelah garis tengah itu Di bawah iklim tropis ada iklim subtropis Di atas iklim tropis ada juga iklim subtropis Di mana tengah itu menunjukkan Pembagian yang bagian ke atas atau ke utara itu adalah belan bumi utara Yang bagian ke bawah itu selatan masuk pada belan bumi selatan Nah bisa kalian amati Sehingga pada belan bumi utara Jadi disitu kutuk utaranya 90 derajat Pada iklim dingin itu 60,5 derajat LU Maka di belan bumi selatan Iklim dingin juga terjadi pada garis yang sama Yaitu 66,5 derajat lintang selatan Begitu juga dengan iklim sedang, iklim tropis Ya itu pembagian iklim yang ada di dunia Nah sekarang kita lihat Pembagian iklim di dunia berdasarkan tokoh Kopen Yaitu membagi iklim berdasarkan curah hujan dan temperatur Ada lima tipe iklim menurut Kopen Yang pertama iklim A, iklim hujan tropis Temperatur bulanan rata-rata lebih dari 18 derajat Celsius Suhu tahunan 20-25 derajat Celsius Surah hujan bulanan lebih dari 60 mm Nah kalau di Indonesia tadi kan rata-rata 27 derajat Celsius Berarti bukan bisa masuk di sini Kemudian yang B, iklim kering atau burun Cirinya curah hujan lebih kecil daripada penguapan Terbagi menjadi iklim setepa dan iklim burun Sehingga nanti negara-negara yang memiliki iklim burun ini Adalah negara-negara yang memiliki curah hujan yang sangat rendah Iklim C atau iklim sedang basah Cirinya adalah temperatur bulan terdingin Min 3 sampai dengan 18 derajat Celsius Terbagi menjadi CS itu iklim sedang laut Dengan musim panas yang kering CV iklim sedang laut dengan musim dingin yang kering Nah C-nya itu dari iklim sedang basah Kemudian CF iklim sedang darat dengan hujan dalam semua bulan Nah itu menurut Coven masih ada lagi Kita lihat dua lagi Yang keempat iklim D atau iklim dingin Temperatur bulan terdingin kurang dari 3 derajat Celsius Temperatur bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celsius Terbagi menjadi DW D-nya iklim dingin tadi Iklim sedang di darat dengan musim dingin yang kering Nah kode DW itu menunjukkan iklim sedang di darat dengan musim dingin yang kering DF itu menunjukkan iklim sedang di darat dengan musim dingin yang lembab Nah sekarang kita lihat kelima Dengan iklim tipe iklim E atau iklim kutub Bulan terpanas temperaturnya kurang dari 10 derajat Celsius Itu kalau dikutub ya Terbagi menjadi ET iklim tundra Tundra itu bisa berupa lumut ya Dan EF iklim salju Ini yang terjadi di wilayah kutub utara ataupun kutub selatan Ya anak-anakku Yang kedua adalah pembagian iklim menurut junghun tokoh yang kedua Nah junghun itu membagi iklim berdasarkan ketinggian tempat Sehingga nanti bisa dibedakan menjadi 4 kelompok Daerah dingin, daerah seduk, daerah sedang, dan daerah panas Lebih jelasnya nanti bisa kita lihat pada pembahasan materi di setelah ini Oke kita lanjutkan anak-anakku Menurut junghun, klasifikasi daerah iklim dapat dibedakan sebagai berikut Satu, daerah panas atau tropis Ketinggian antara 0 sampai 600 meter dari permukaan laut Tadi sudah ya Suhu 26,3 derajat sampai 22 derajat Celsius Tanaman seperti padi, jagung, kopi, tembako, dan lain-lain Yang berada pada posisi daerah tersebut Daerah panas atau tropis Daerah sedang, ketinggian tempat adalah 600 sampai 1.500 meter dari permukaan laut Suhunya 20 derajat sampai dengan 17,1 derajat Celsius Tanaman yang ada di sini misalnya padi, tembako, teh, kopi, coklat, kina, dan sayuran Daerah seduk, ketinggian tempat adalah 1.500 sampai dengan 2.500 meter dari permukaan laut Suhunya antara 17,1 derajat sampai 11,1 derajat Celsius Tanamannya seperti teh, kopi, kina, dan sayuran Sedangkan yang keempat adalah daerah dingin Ketinggian tempat adalah lebih dari 2.500 meter dari permukaan laut Suhu 11,1 derajat Celsius sampai 6,2 derajat Celsius Tanaman tidak ada tanaman budidaya Kecuali sejenis lumung Nah, demikian tadi anak-anakku Materi yang ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini Semoga kalian bisa menyimak, memahami dengan baik Untuk itu, sebelum kita akhiri pembelajaran pagi hari ini Maka ibu akan memberikan latihan sebagai evaluasi untuk kalian Kerjakan dengan baik Seperti tugas bulan kemarin Jadi, selembar perpas polio Kemudian bisa menyimak lagi Membuka lagi materi yang ibu berikan tadi Untuk mengerjakan tugas yang butuh diberikan Tugas yang pertama adalah Jelaskan pengertian iklim Tadi sudah ada pengertian iklim itu apa, cuaca apa Kamu ambil pengertian yang iklim saja Yang kedua, sebutkan unsur-unsur yang mempengaruhi iklim Tadi sudah ibu berikan materinya Silahkan nanti buka kembali Yang ketiga, jelaskan ciri iklim di Indonesia Yang keempat, sebutkan iklim yang ada di Indonesia Kalau nomor tiga itu ciri iklim yang ada di Indonesia Jadi ciri-cirinya apa Tapi kalau yang empat itu jenisnya Iklimnya apa saja Dan yang kelima, sebutkan pembagian iklim di dunia Tadi ada dua tokoh Silahkan berikan penjelasan di situ Cara garis besar Oke anak-anakku Pertemuan pagi hari ini kita sudahi Semoga kalian bisa memahami dengan baik Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam sehat selalu untuk kalian Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati